Alur Ao cerita dalam episode 182 Boruto ini memang menampilkan berbagai macam sisi menarik dari karakter-karakter penting Ao dan Jigen adalah garis besarnya Nama Ao Kirigakure kembali muncul tapi dengan kondisi dia sekarang itu sudah akan bergerak Niat membunuh Ao semakin besar setelah ia bertemu dengan Kasin Koji Kirigakure mungkin masih menyimpan alasan sendiri buat Ao kenapa ia tidak kembali ke desanya tersebut Tapi yang tak kalah menarik ketika Mugino dan Konohamaru diserang oleh para robot ninja itu Dan Jigen kembali mencurigai anggota dalam karanya sendiri Oke kita intro dulu Halo Mina welcome back to DRTV channel Nah kali ini kita akan membahas mengenai berbagai kecurigaan dari ketua kara dan niat membunuh si mantan Anbu Kirigakure Ao Nah berbagai hal telah terjadi dalam kisah 182 ini Sejak berakhirnya orang seperti Victor ternyata Ao sendiri itu tidak terkejut jika atasannya itu telah lenyap Pertanyaannya apa saja hal yang paling seru di episode 182 ini Oke pertama itu Mugino serta Konohamaru Seperti yang sudah rame diramalkan bahwa sesuatu akan terus terjadi kepada Mugino Apalagi next nanti Ao sendiri yang akan bergerak dan diceritakan pada para monster boneka yang mendekati dan menyerang Mugino Bahkan dalam kejadian ini Mugino itu sudah terluka parah Sepertinya nih Mugino juga bukanlah Jonin dengan tingkat kemampuan di atas rata-rata Analisinya itu ya boleh lah tapi pertarungan jarak dekatnya itu sangat memprihatinkan Nah yang menarik ternyata asisten Victor ini adalah salah satu robot kara Beruntungnya Konohamaru bisa membawa Mugino ini keluar dari robot-robot tersebut Tetapi masalahnya ini sepertinya belum berakhir karena akan ada seseorang yang lebih kuat menunggunya dia adalah Ao Konohamaru juga dibilangkan cukup panik akan kejadian tersebut Kedua adalah tentang Saints Ninja Setelah Sasuke berbicara dalam Marka Sokage yang mengatakan ia benar-benar tidak bisa melacak para kara ini berada Sasuke mengaksumsikan mereka memiliki tempat persembunyian khusus Cerita langsung berganti setelah Katasuke Tono datang Nah dan tim tujuh ini mendapati perintah menjalankan misi bersama Katasuke tanpa Konohamaru Sensei Sedikit flashback nih karena dahulu Boruto ingin mendapatkan perhatian ayahnya makanya menggunakan Kagaku Ninggu Dia bahkan melawan Shikade dengan alat itu sahabatnya sendiri Dan setelah momen itu Boruto itu sungguh menyesal Itulah alasan kenapa Saints Ninja adalah benda yang benar-benar dibenci Boruto sampai saat ini Bahkan awalnya ia tidak mau mengantar Katasuke ke Ryutan demi tangan baru Uzumaki Naruto Namun karena Sarada yang bersikeras karena mengambil misi itu akhirnya si Boruto ini kena ceramah dari Mitsuki guys Putra Urochimaru yang biasanya selalu mengikuti Boruto Kali ini ia bersikeras pula bahwa ia tidak mau bahaya menimpa Sarada Makanya nih Mitsuki juga bergabung dalam Sarada dengan membawa Sense Ninja tersebut Karena menurutnya ini adalah hal penting untuk melindungi desa, kau, aku, ibumu dan juga adikmu sendiri Setelah itulah Boruto akhirnya menuruti kata Mitsuki Dan setelah itu perjalanan mereka semuanya itu dimulai ke Ryutan Berikutnya yang ketiga itu ketika bertemu dengan Ao Tanpa disengaja tapi memang sudah direncanakan kara Katasuke dan tim tujuh itu bertemu dengan Ao Boruto awalnya sangat terkejut jika orang ini adalah bagian dari Ninja Kirigakure Tapi masalahnya memang Ao tidak pernah lagi kembali ke Kirigakure setelah peristiwa perang besar Ninja keempat Kalian ada yang tau gak kenapa alasan Meite, Rumi dan Chojuro tidak mencoba mencari Ao? Bukannya dahulu mereka ini sangat dekat dan sebagai pengawal Harusnya jika Ao memang dirawat di Konoha Maka pihak Hinokuni mengabari Kiri jika orang sepenting Ao itu selamat dan diamankan di rumah sakit Konoha Hmm kami saja masih bingung memberikan jawaban soal ini Bagaimana versi kalian? Nah yang menarik Ao itu mengembalikan motivasi Boruto setelah awalnya begitu benci dengan Saints Ninja Ao bahkan bergerak cepat dan menusukan obeng itu ke layar Boruto Dan membuat Mitsui kaget dan berusaha mau menyerangnya Tapi ini hanyalah sebuah gerdakan kecil Karena bagaimanapun kau sendiri adalah kendali atas benar yang kau gunakan Baik buruknya itu tergantung padamu Begitulah yang dikatakan Ao kepada Boruto Nah sebelumnya Ao sendiri adalah tanggung jawab dari Victor Namun karena Victor yang sudah lenyap maka Kasin Koji lah yang menemuinya Kasin Koji itu cukup terkejut melihat ekspresi Ao mendengar Victor telah lenyap Santai kayak gak ada ekspresi gitu lah Mungkin sebagai ninja elite dia juga tahu siapa yang berusaha membunuh Victor Ao sendiri mendapatkan izin untuk melenyapkan siapa saja gangguan ketika ia berusaha mengambil kembali wadah Kasin Koji itu memberikan sesuatu dan yang menarik kita tahu Jika awalnya banyak yang menduka jika yang melakukan genjutsu ke Katasuke itu adalah Kasin Koji Tetapi orang yang melakukan itu adalah Ao Bahkan saat itu Ao berusaha membunuh Katasuke Tono jika lo ia mengingat sesuatu Nah di cerita akhir episode Ao ini Ia berkomentar bahwa sudah 16 tahun semenjak pertempurannya serius dalam perang Shinobi keempat Kini Ao akan kembali serius lagi menghadapi Konohamaru serta Mugino Dan cerita ke depan bahkan jadi lebih menarik lagi karena Ao itu patut ditunggu bagaimana dengan kondisinya yang Seibok sekarang ini dan mata-matanya Kasin Koji Berikutnya yang keempat itu adalah tentang kecurigaan Jigen Nah sebenarnya Jigen ini sedang memikirkan dan curiga kalau ada pengkhianat lain dalam organisasi Kara Apalagi mereka adalah orang-orang dalam Amado yang mendengar cerita itu sebenarnya langsung berusaha bertanya Bukankah yang kemaksud Victor itu sudah kau lenyapkan? Hmm ya ini ada benarnya Tapi Victor memang berencana punya tujuan sendiri untuk mencuri wadah tersebut Jigen telah mengetahui itu dan ini tetap di luar kendali Victor Wadah tersebut tidak mungkin didapatkannya karena karma sendiri itu bergerak dan masalahnya balon udara ini tiba-tiba jatuh di luar kehendak Lalu Amado bertanya Apakah tau siapa pengkhianatnya itu Jigen? Hmm dia hanya melirik ke arah Amado sambil tersenyum Bagi yang sudah membaca chapternya disini harusnya kalian sudah harus tau lah tanpa kita beritahu oke Yang jelas Jigen sendiri membiarkannya tetap berkeliaran karena rasa penasarannya Bisa-bisanya orang yang paling ia percayai dalam organisasi ini mencoba mengkhianatinya Jigen sendiri memang pemimpin yang cukup sabar dan dewasa dalam mengontrol emosinya sendiri Ia tau banyak hal daripada para anggotanya ini Tapi belum saatnya Jigen membongkar semuanya saat itu Jigen sendiri hanya menunggu momen yang pas nanti Yang jelas saat ini Jigen ingin membawa kembali wadah tersebut apapun caranya Dan ia menugaskan Amado melakukan hal tersebut Sampai saat ini pun Kawagi juga belum menampakkan dirinya Tapi yang jelas dalam kondisi si kota besar tersebut Konohamaru tidak mendapatkan petunjuk apapun Itu berarti Kawagi ini sudah kabur duluan Dan akan bertemu dengan tim 7 pada saatnya nanti Hmm patut kita nantikan aksi-aksi dari orang-orang Kara ini guys Organisasi Kara nanti juga akan membuat kita takjub dalam waktu dekat Karena seseorang pengguna teknik seperti Jiraya sendiri Akan benar-benar ditampilkan skillnya Jadi stay tune aja oke So itulah tadi pembahasan mengenai berbagai kecurigaan dari ketua Kara Dan niat membunuh si mantan Anbu Kirigakure Au Jangan lupa kecisaran di komentar dan subscribe channel ini Semoga ceritanya itu memberikan sedikit informasi dan inspirasi Setiap pembahasan anime Thank you telah menonton konten DRTV And we'll be comeback Terima kasih sudah menonton